Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Akutansi Keuangan Menengah 1. Hari ini kita akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu persediaan masalah penilaian dan tambahan. Di sini anggota kelompok yang pertama adalah Pak Ruholzi dengan NIM 2020-12-11-030, yang kedua Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-12-11-031, dan Marsala Kusuman Intias dengan NIM 2020-12-11-032. Tujuan pembelajaran, yang pertama jelaskan dan terapkan aturan nilai realisasi lebih rendah dari biaya atau bersih. Identifikasi masalah penilaian persediaan lainnya, yang ketiga menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor, yang keempat menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan eceran, dan yang terakhir menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis persediaan. Perhatikan jawab bab 9, seperti yang ditunjukkan oleh cerita pembuka berikut, informasi tentang persediaan membantu memprediksi kinerja keuangan khususnya laba. Dalam bab ini kita membahas beberapa konsep penilaian dan estimasi yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan informasi persediaan yang relevan. isi dan organisasi bab ini adalah sebagai berikut, inventories additional evaluation issue, yang pertama ada lower of cost or net realisable value, yang kedua valuation based, yang ketiga gross profit method, yang keempat retail inventory method, dan yang terakhir presentation and analysis. Tidak seperti yang terlihat, inventory membutuhkan informasi yang terbanding tentang persediaan ketika mengevaluasi laporan keuangan pengecer. Untuk penilaian lengkap, investor perlu menentukan metode persediaan apa yang digunakan pengecer. Misalnya vivo, biara rata-rata, atau kombinasi metode. Dan kemudian menyesuaikan informasi keuangan perusahaan dengan metode umur. Itu adalah awal yang baik. Selanjutnya, investor menghitung metrik yang relevan tentang perusahaan seperti perputaran persediaan, jumlah hari penjualan dalam persediaan, tingkat laba kotor, dan ukuran nukliditas seperti rasio lancar. Yang pertama adalah nilai realisasi rendah biaya atau bersih LCNRV. Jelaskan dan terapkan aturan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih. Nilai realisasi bersih. Ingatlah bahwa biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung menggunakan salah satu metode berbasis biaya historis. Identifikasi spesifik, biara rata-rata, atau vivo. Istilah nilai realisasi bersih atau NRV mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk direalisasikan dari penjualan inventaris. Secara khusus, nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangin estimasi biaya untuk menyelesaikan dan melakukan penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Mander AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950 euro. Nilai penjualan 1000 euro. Estimasi biaya penyelesaian 50 euro dan estimasi penjualan. Di sini jurnalnya inventory value unfinished sebesar 1000 di kredit, dikurang estimate cost of completion sebesar 50 euro. Terus estimate cost to sell sebesar 200. sehingga net realisable value-nya 750 euro. Metode penerapan LCNRV. Dalam ilustrasi Jim Pengput, kami beransumsi bahwa perusahaan menerapkan aturan LCNRV untuk setiap jenis makanan. Namun perusahaan dapat menerapkan aturan LCNRV untuk seolompok item serupa atau terkait atau total inventaris. Misalnya dalam industri tekstil, terkadang tidak mungkin untuk menentukan harga jual untuk setiap tekstil secara individual. Oleh karena itu, mungkin perlu untuk melakukan penilaian nilai realisasi bersih pada semua tekstil yang akan digunakan untuk memproduksi pakaian untuk musim tertentu. Jika perusahaan mengikuti pendekatan item serupa atau terkait atau total inventaris dalam menentukan LCNRV, kenaikan harga pasar cenderung mengimbangi penurunan harga pasar. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Jim Pengput memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok besar. Kelompok besar, beku, dan kalengan, seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 9.4. Ini adalah pembuatan jurnalnya. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menetapkan harga prosedian berdasarkan item per item. Faktanya, aturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual, kecuali kesulitan praktis. Selain itu, pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan total persediaan ketika hanya menawarkan satu produk akhir atau terdiri dari banyak bahan baku yang berbeda. Jika menghasilkan beberapa produk akhir, perusahaan mungkin menggunakan pendekatan item serupa atau terkait. Metode apapun yang dipilih perusahaan harus menerapkan metode tersebut secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Mencatat nilai realisasi bersih alih biaya. Salah satu dari dua metode dapat digunakan untuk mencatat pengaruh pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai realisasi bersih. Salah satu metode yang disebut sebagai metode harga pokok penjualan. Mendebit harga pokok penjualan untuk penurunan persediaan ke nilai realisasi bersih. Akibatnya, perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam melaporkan laba rugi. Karena harga pokok penjualan sudah termasuk jumlah kerugian atau lihat konsep dasar. Metode kedua disebut sebagai metode kerugian. Mendebit akun kerugian untuk penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih. Kami menggunakan data inventaris berikut untuk Ricardo SBA untuk menggambarkan entry di bawah kedua metode. Konsep yang mendasari. Laporan laba rugi berdasarkan metode penyajian harga pokok penjualan tidak memiliki kesetiaan representasional. Artinya, metode harga pokok penjualan tidak mewakili apa yang dimaksudkan untuk dipresentasikan. Namun, membiarkan presentasi ini menggambarkan konsep materialistis. Ini adalah ilustrasi 9.5 yang menunjukkan entry untuk metode harga pokok penjualan dan kerugian dengan asumsi penggunaan sistem persediaan perpetual. Lalu, yang kedua, akutansi pengurangan persediaan kebersih nilai yang dapat direalisasi sistem inventaris abadi. Metode harga pokok penjualan mengubur kerugian dalam akun harga pokok penjualan. Metode kerugian dengan mengidentifikasi kerugian karena penurunan nilai menunjukkan kerugian terpisah dari harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Penggunaan tunjangan alih-alih mengkredit akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi bersih perusahaan menggunakan akun penyisihan. Sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Misalnya, dengan menggunakan akun penyisihan dengan metode kerugian, Ricardo SBA membuat entry berikut untuk mencatat penurunan persediaan nilai realisasi bersih. Penggunaan akun penyisihan menghasilkan pelaporan biaya dan nilai realisasi bersih persediaan. Ricardo melaporkan persediaan dalam melaporkan posisi keuangan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.7, yaitu loss due to decline of inventory to net realisable value sebesar Rp12.000 di debit pada allowance to reduce inventory to net realisable value sebesar Rp12.000 di kredit. Penggunaan akun penyisihan menghasilkan pelaporan biaya dan nilai realisasi bersih persediaan. Ricardo melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.7 yang menyajikan persediaan menggunakan akun penyisihan, penggunaan penyisihan berdasarkan metode harga pokok penjualan atau kerugian yang memungkinkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk mencerminkan persediaan yang diukur sebesar Rp82.000. Meskipun laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah bersih sebesar Rp70.000, itu juga menyimpan buku besar dan mencatatkan persediaan pembantu dalam korespondensi dengan akun kontrol tanpa mengubah harga. Untuk tujuan pekerjaan rumah, gunakan akun penyisihan untuk mencatat penyesuaian nilai realisasi bersih, kecuali diindustrikan lain. Lalu ada pemulihan kerugian inventaris. Dalam periode setelah penurunan nilai, kondisi ekonomi dapat berubah sedemikian rupa sehingga nilai realisasi bersih persediaan yang sebelumnya diturunkan mungkin lebih besar dari biaya perolehan. Atau mungkin terdapat bukti yang jelas tentang peningkatan nilai realisasi bersih. Dalam situasi ini, jumlah write-down dibalik dengan pembalikan terbatas pada jumlah write-down awal. Walau ada evaluasi aturan LCN RRV. Aturan LCN RRV mengalami beberapa kekurangan konseptual, yaitu yang pertama sebuah perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan beban pada periode di mana kerugian utilitas terjadi bukan pada periode penjualan. Di sisi lain, mengakui kenaikan nilai aset atau melebihi biaya awal hanya pada titik penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data pendapatan. Yang kedua, penerapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam satu tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Lalu yang ketiga, aturan LCN RRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau tidak. Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti lebih rendah. Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Banyak pengguna laporan keuangan menghargai aturan LCN RRV karena mereka setidaknya tahu bahwa aturan itu mencegah pernyataan berlebihan dari persediaan. Selain itu, mengakui semua kerugian tetapi tidak mengantisipasi keuntungan umumnya menghindari pernyataan pendapatan yang berlebihan. Next. Tujuan pembelajaran dua yaitu berbasis penilaian. akan mengidentifikasi masalah penilaian persediaan lainnya. Next. Nilai realisasi. Bersih sebagian besar perusahaan mencatat persediaan di LCN RRV namun ada beberapa situasi di mana perusahaan menyimpang dari aturan LCN RRV. Perlakuan tersebut dapat dibenarkan dalam situasi ketika biaya sulit untuk ditentukan. Barang-barang tersebut siap dipasarkan dengan harga pasar kuotasi dan unit produk dapat dipertukarkan. Pada bagian ini, kita membahas dua situasi umum di mana nilai realisasi bersih adalah aturan umum untuk menilai persediaan. Yang pertama, aset pertanian, yaitu yang termasuk aset biologis dan produk pertanian. Yang kedua, komoditas dipegang oleh pialang pedagang. Inventarisasi pertanian. Di bawah IVRS, pengukuran nilai realisasi bersih digunakan untuk inventaris ketika inventaris terkait dengan aktivitas pertanian. Secara umum, kegiatan pertanian menghasilkan dua jenis aset pertanian. Yang pertama, aset biologis. Yang kedua, hasil pertanian pada titik panen. Aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, yaitu hewan atau tumbuhan hidup, seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Produk pertanian adalah produk yang dipanen dari aset biologis, seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon buah, atau kapas dari tanaman kapas. Akutansi untuk aset ini, yaitu yang pertama, aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada akhir setiap periode pelaporan pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Untuk perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan nilai realisasi bersih dari aset biologis dalam pendapatan ketika itu muncul. Untuk yang kedua, yaitu hasil pertanian atau yang dipanen dari aset biologis, diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada saat panen. Setelah dipanen, nilai realisasi bersih dari produk pertanian menjadi biaya perolehannya. Dan aset ini dicatat serupa dengan persediaan lain yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Next. Untuk ilustrasi akutansi pertanian, pada nilai realisasi bersih untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual kepada pembuat keju lokal. Bancroft mulai beroperasi pada 1 Januari 2022 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460.000 euro. Untuk ilustrasinya, milk cost, yaitu ada clearing value pada Januari 1, 2022, 460.000, terus change in fair value due to growth and price change, 35.000, decrease in fair value due to harvest, 1.200.000. Untuk hasil semuanya, milk harvest during Januari, 36.000. Nilai tercatat diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar sapi perah ditentukan berdasarkan harga pasar ternak dengan umur, jenis, dan keunggulan genetik yang sama. Susu awalnya diukur pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih pada saat pemerahan. Nilai wajar susu ditentukan berdasarkan harga pasar di daerah setempat. Next. Seperti yang ditunjukkan, nilai tercatat sapi perah meningkat selama bulan tersebut. Sebagian dari perubahan ini disebabkan oleh perubahan harga pasar atau dikurangi biaya untuk menjual. Untuk memarah susu sapi, perubahan harga pasar juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan, peningkatan nilai saat sapi dewasa dan mengembangkan kapasitas pemerahan yang meningkat. Pada saat yang sama, saat sapi dewasa diperah, kapasitas pemarahannya menurun atau nilai wajar menurun karena panen. Bancroft menjurnal transaksi tersebut yaitu biological asset sebesar Rp33.800 dari Rp493.800 dikurangi Rp460.000 pada unrealized holding gain or loss income Rp33.800. Sebagai hasil dari entry ini, laporan posisi keuangan Bancroft melaporkan aset biologis sebagai aset tidak lancar. Pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Di dalam selain itu, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dilaporkan sebagai penghasilan dan beban lain-lain. Pada laporan laba rugi, pada periode berikutnya, setiap tanggal pelaporan, Bancroft terus melaporkan aset biologis pada nilai realisasi bersih dan mencatat keuntungan atau kerugian pendapatan terkait yang belum direalisasi. Karena ada pasar yang siap untuk aset biologis, penilaian pada nilai realisasi bersih memberikan informasi yang lebih relevan tentang aset ini. Selain mencatat perubahan aset biologis, Bancroft membuat curang ringkasan untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari. Yang pertama, inventory pada unrealized holding gain or loss income sebesar Rp36.000. Persediaan susu dicatat sebesar nilai realisasi bersih pada saat dipanen. Dan laba atau rugi yang belum direalisasi, penghasilan diakui dalam pendapatan. Seperti halnya aset biologis, nilai realisasi bersih dianggap paling relevan untuk tujuan penilaian saat panen. Apa yang terjadi pada persediaan susu yang dicatat Bancroft setelah memanen susu dari sapi dengan insumsi susu yang dipanen pada bulan Januari dijual ke pembuat keju lokal seharga Rp38.500. Bancroft mencatat penjurnalnya yaitu cash Rp38.500, COGS Rp36.000, pada inventory Rp36.000, sales revenue Rp38.500. Setelah dipanen, nilai realisasi bersih dari susu yang dipanen menjadi biayanya. Susu dicatat sama dengan persediaan lain yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Untuk catatan akhir, beberapa hewan atau tumbuhan mungkin tidak dianggap sebagai aset biologis, tetapi akan diklasifikasikan dan dicatat sebagai jenis aset lainnya. Misalnya, toko hewan peliharaan mungkin menyimpan inventaris anjing yang dibeli dari peternak yang kemudian dijual. Karena toko hewan peliharaan tidak membiarkan anjing, anjing-anjing ini tidak dianggap sebagai aset biologis. Akibatnya, anjing dicatat sebagai persediaan yang dimiliki untuk dijual. Next. Pialang Komoditas Pedagang pialang komoditas juga umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wadjar, dikurangi biaya untuk menjual. Dengan perubahan nilai realisasi bersih diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Pedagang berantara membeli atau menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas untuk orang lain atau atas nama mereka sendiri. Tujuan utamanya untuk menyimpan persediaan ini adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Dengan demikian, nilai realisasi bersih adalah ukuran yang paling relevan dalam industri ini karena menunjukkan jumlah yang akan diterima oleh pedagang perantara dari persediaan ini di masa depan. Menilai apakah sebuah perusahaan bertindak sebagai pialang pedagang membutuhkan penilaian. Perusahaan harus mempertimbangkan namanya waktu mereka akan menyimpan persediaan dan sejauh mana layanan tambahan yang terkait dengan komoditas. Jika ada layanan tambahan yang signifikan seperti distribusi, penyimpanan, atau pengepasan ulang, kemungkinan besar perusahaan tidak bertindak sebagai perantara. Dengan demikian, pengukuran persediaan komoditas pada nilai realisasi bersih tidak tepat. Misalnya, pedagang besar kopi Kolumbia membeli biji kopi dan menjual kembali komoditas tersebut dalam kondisi yang sama setelah beberapa saat. Akutansi untuk kopi persediaan pada nilai realisasi bersih tampaknya tepat. Namun, jika Kolumbia memperluas bisnisnya untuk memanggang biji kopi dan mengemasnya kembali untuk dijual kembali ke kedai kopi lokal, persediaan kopi harus dicatat di LCNRP, serupa dengan persediaan lain yang dimiliki untuk dijual. Next. Nilai penjualan stand-alone relatif. Masalah khusus muncul ketika sebuah perusahaan membeli sekelompok unit yang bervariasi dalam satu pembelian sekaligus, yang juga disebut sebagai pembelian keranjang. Untuk ilustrasi, asumsikan bahwa Woodland Developers membeli tanah seharusnya 1 juta dolar yang akan dibagi menjadi 4 lot. Kavling ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi secara kasar dapat diurutkan ke dalam 3 kelompok yang dinilai, yaitu A, B, dan C. Saat Woodland menjual kavling, ia membagi biaya pembelian sebesar 1 juta di antara kavling yang terjual dan kavling yang tersisa. Mengapa Woodland tidak hanya membagi total biaya 1 juta dengan 400 lot? Untuk mendapatkan biaya 2.500 untuk setiap lot, pendekatan ini tidak akan mengenali bahwa lot bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan daya tarik. Oleh karena itu, untuk menilai setiap unit secara akurat, praktik umum, dan paling logis adalah mengalokasikan total di antara berbagai unit berdasarkan nilai penjualan mandiri relatifnya. Ilustrasinya sebagai berikut. Next. Dengan menggunakan jumlah yang diberikan dalam kolom biaya per lot, Woodland dapat menentukan harga pokok penjualan dan laba kotor seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Oleh karena itu, persediaan akhir adalah $320.000 dari Rp1.000.000 dikurangi Rp680.000.000. Woodland juga dapat menghitung jumlah inventaris ini dengan cara lain. Rasio biaya terhadap harga jual untuk semua lot adalah Rp1.000.000 dibagi Rp2.500.000 atau sebesar 40%. Oleh karena itu, jika total harga jual lot yang terjual, katakanlah Rp1.700.000.000, maka biaya lot yang terjual adalah 40% dari Rp1.700.000 atau Rp680.000.000. Persediaan lot di tangan kemudian menjadi Rp1.000.000 dikurangi Rp680.000.000 yaitu Rp320.000.000 Industri berminyak Terima kasih. Terima kasih. Komitmen pembelian masalah khusus. Dalam banyak lini bisnis, kelangsungan hidup dan profitabilitas perusahaan bergantung pada persediaan barang dagangan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Akibatnya cukup umum bagi perusahaan untuk membuat komitmen pembelian yang merupakan perjanjian untuk membeli persediaan berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Umumnya penjual mempertahankan hak atas barang dagangan atau bahan yang tercakup dalam komitmen pembelian. Memang barang mungkin ada hanya sebagai sumber daya lam, seperti benih yang belum ditanam, atau sebagai barang dalam proses. Biasanya tidak diperlukan atau tidak tepat untuk pembeli membuat entry apapun untuk mencerminkan komitmen pembelian barang yang belum dikirim oleh penjual. Pesanan biasa di mana pembeli dan penjual akan menentukan harga pada saat pengiriman dan dapat dibatalkan. Tidak mewakili aset atau kewajiban kepada pembeli. Oleh karena itu, pembeli tidak perlu mencatat komitmen pembelian tersebut atau melaporkannya dalam laporan keuangan. Namun, apa yang terjadi jika pembeli menandatangani kontrak pembelian formal yang tidak dapat dibatalkan meskipun demikian? Namun, apa yang terjadi jika pembeli menandatangani kontrak pembelian formal yang tidak dapat dibatalkan? Meskipun demikian, pembeli tidak mengakui aset atau liabilitas pada tanggal dimulainya karena kontrak tersebut bersifat eksekutif. Tidak ada pihak yang memenuhi bagiannya dari kontrak. Namun, jika material pembeli khusus mengungkapkan rincian kontrak tersebut dalam catatan atas laporan keuangannya, maka catatannya yang pertama, kontrak pembelian bahan baku pada tahun 2023 telah dilaksanakan sebesar 600 ribu dolar. Harga pasar bahan baku tersebut pada tanggal 31 Desember, 640 ribu dolar. Jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli memperkirakan bahwa kerugian akan terjadi pada saat pembelian dilakukan, pembeli harus mengakui liabilitas dan kerugian terkait pada periode selama penurunan harga pasar tersebut terjadi. Untuk meng-list rasitannya, asumsikan bahwa APRES PAPER menandatangani kontrak penembangan kayu dengan galing plan LTD yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan harga 10 juta euro. Asumsikan bahwa harga pasar hak penembangan kayu pada tanggal 31 Desember turun menjadi 7 juta euro. APRES akan membuat entry sebagai berikut. Area-holding gain or loss income 3 juta pada purchase commitment liability 3 juta. APRES melaporkan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi, bahwa penghasilan dan beban lain-lain. Dan karena kontrak akan dilaksanakan dalam plan fiskal berikutnya, APRES melaporkan kewajiban komitmen pembelian di bagian kewajiban lancar pada laporan pesi keuangan. Ketika APRES memotong kayu dengan biaya 10 juta euro, itu akan membuat jurnal purchase 7 juta, purchase commitment liability 3 juta, pada cash 10 juta. Hasil dari komitmen pembelian, APRES membayar 10 juta euro untuk kontrak penilai hanya 7 juta euro. Ini mencatat kerugian pada periode sebelumnya, ketika harga benar-benar turun. Jika APRES dapat memulihkan sebagian atau seluruhnya harga kontrak sebelum menambang kayu, itu mengurangi kewajiban komitmen pembelian. Misalnya, asumsikan bahwa galing mulai yang terjadi menghubungkan APRES untuk mengurangi komitmennya dari 10 juta menjadi 9 juta. Untuk jurnalnya, purchase commitment liability 1 juta, pada realising gain or loss income 1 juta. Jika harga pasar pada saat APRES memotong kayu lebih dari 2 juta euro, di bawah harga kontrak, APRES harus mengakui kerugian tambahan selama periode pemotongan dan mencatat pembelian di LCNRP. Pembeli dapat melindungi diri dari kemungkinan penurunan harga pasar barang berdasarkan kontrak dengan melakukan lindungi nilai. Melalui lindungi nilai, pembeli dalam komitmen pembelian secara bersamaan masuk ke dalam kontrak di mana ia setuju untuk menjual di masa depan jumlah yang sama dari barang yang sama dengan harga tetap. Dengan demikian, perusahaan memegang posisi beli dalam komitmen pembelian dan posisi jual dalam kontrak berjangka pada komoditas yang sama. Tujuannya untuk mengimbangi resiko harga dari posisi beli dan jual. Misalnya, APRES dapat melakukan lindungi nilai kontrak berkomitmen pembelian dengan kontrak berjangka untuk hak kayu dengan jumlah yang sama. Dalam hal ini, kerugian Rp3.000.000 pada komitmen pembelian dapat timbangi dengan keuntungan Rp3.000.000 pada kontrak berjangka. Tujuan pembelajaran ketiga, metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan, yaitu menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Perusahaan mengambil persediaan fisik untuk memverifikasi keakuratan catatan persediaan perpetual atau jika tidak ada catatan untuk sampai pada jumlah persediaan. Terkadang, bagaimanapun melakukan inventarisasi fisik tidak praktis. Dalam kasus seperti itu, perusahaan menggunakan langkah-langkah pengganti untuk pikiran persediaan di tangan. Salah satu metode pengganti untuk memverifikasi atau menentukan jumlah persediaan adalah laba kotor atau biasa juga disebut dengan margin kotor. Auditor secara luas menggunakan metode ini dalam situasi di mana mereka hanya membutuhkan perkiraan persediaan perusahaan. Perusahaan juga menggunakan metode ini ketika kebakaran atau bencana lainnya. Menghancurkan baik inventaris atau catatan inventaris. Metode laba kotor bergantung pada tiga asumsi. Yaitu yang pertama, persediaan di awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus diperhitungkan. Yang kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Dan yang ketiga, penjualan dikurangi biaya, dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Penerapan metode laba kotor. Catatan periode berjalan berisi semua informasi yang dibutuhkan. Catus untuk menghitung persediaan berdasarkan biaya, kecuali presentasi laba kotor. Catus menentukan presentasi laba kotor dengan presentasi ini jika mereka menganggap periode sebelumnya tidak mewakili periode saat ini. Meninjau kebijakan perusahaan atau catatan periode sebelumnya, dalam beberapa kasus perusahaan harus menyesuaikan. Perhitungan presentasi laba kotor. Dalam kebanyakan situasi, presentasi laba kotor dinyatakan sebagai presentasi dari harga jual. Ilustrasi sebelumnya, misalnya menggunakan laba kotor 30% dari penjualan. Laba kotor atas harga jual adalah metode umum untuk mengutip laba karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama, sebagian besar perusahaan menyatakan barang secara eceran, bukan berdasarkan biaya. Yang kedua, laba yang dikutip pada harga jual lebih rendah daripada laba berdasarkan biaya. Tarif yang lebih rendah ini memberikan kesan yang baik kepada konsumen. Yang ketiga, laba kotor berdasarkan harga jual tidak boleh melebihi 100%. Dalam ilustrasi 9.13, laba kotor diberikan. Tapi bagaimana saya terus mendapatkan angka itu? Untuk melihat cara menghitung presentasi laba kotor, asumsikan bahwa sebuah artikel berharga 15 euro dan dijual seharga 20 euro. Laba kotor sebesar 5 euro, seperti yang ditunjukkan dalam perhitungan di ilustrasi 9.14. Markup ini adalah 1 per 4 atau 25% dari eceran dan atau 33% dari biaya. Lalu, meskipun perusahaan biasanya menghitung laba kotor berdasarkan harga jual, Anda harus memahami hubungan dasar antara markup biaya dan markup harga jual. Misalkan, asumsikan bahwa sebuah perusahaan memberi markup pada barang tertentu sebesar 25% dari biayanya. Lalu, berapa laba kotor dari harga jual? Untuk menentukan jawabannya, asumsikan bahwa barang tersebut dijual seharga 1 euro. Dalam hal ini, rumus berikut berlaku, yaitu laba kotor sama dengan 0,20 euro atau 1 dikurang 0,80 euro. Oleh karena itu, tingkat laba kotor atas harga jual adalah 20%, yaitu 20 dibagi 1. Sebaliknya, asumsikan bahwa laba kotor atas harga jual adalah 20 euro 20%. Berapa markupnya berdasarkan biaya? Untuk menemukan jawabannya, asumsikan bahwa barang tersebut dijual seharga 1. Sekali lagi, rumus yang sama berlaku. Seperti pada contoh sebelumnya, markup sama dengan CO2, yaitu 1 dikurang 0,80. Markup pada biaya adalah 25%, yaitu 0,20 ditambah 0,80. Penerapan rumus laba kotor karena harga jual melebihi biaya dan dengan jumlah laba kotor yang sama untuk keduanya, laba kotor atas harga jual akan selalu lebih kecil dari presentasi terkait berdasarkan biaya. Perhatikan bahwa perusahaan tidak mengalihkan penjualan dengan presentasi markup berbasis biaya. Sebaliknya, mereka harus menguguh presentasi laba kotor menjadi presentasi berdasarkan harga jual. Lalu ada evaluasi metode laba kotor. Apa kelemahan utama dari metode laba kotor? Salah satu kelemahannya yaitu adalah memberikan perkiraan. Akibatnya, perusahaan harus melakukan inventarisasi fisik untuk memverifikasi inventaris kedua. Metode laba kotor menggunakan presentasi malasa lalu dalam menentukan markup. Meskipun masalah lalu sering memberikan jawaban untuk masa depan, tarif saat ini lebih cepat. Perhatikan bahwa setiap kali fluktuasi yang signifikan terjadi, perusahaan harus menyesuaikan presentasi yang sesuai. Perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan tingkat laba kotor selimut. Seringkali sebuah toko atau departemen menangani barang dagangan dengan tingkat laba kotor yang sangat bervariasi. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin perlu menerapkan metode laba kotor menurut subbagian. Ini barang dagangan atau dasar serupa yang mengklasifikasikan barang dagangan menurut tarif laba kotor masing-masing. Metode laba kotor biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelakoran keuangan karena hanya memberikan perkiraan. IFRS memerlukan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan dari inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Perhatikan bahwa metode laba kotor akan mengikuti metode persediaan yang digunakan atau PIPO atau biaya rata-rata karena bergantung pada catatan historis. Apa arti angka? Sekarang kita tahu bahwa mencatat penurunan nilai di bawah biaya, Anda mungkin bertanya-tanya apa yang manajer lakukan dalam persediaan bermasalah yang telah dipulis. Sayangnya solusi bagi banyak perusahaan adalah yaitu bernegosiasi dengan likuiditor untuk mendapatkan yang terbaik. Harga persediaan yang biasanya hanya 10-40% dari nilai buku. Atau lebih buruk lagi abaikan saja seperti yang dikatakan seorang manajer. Kami akan mencari tahu nanti ada hal-hal yang lebih mendesak untuk ditangani sekarang. Namun tanpa rencana yang baik untuk menangani inventaris bermasalah, tantangan lain muncul seperti inventaris bermasalah menghabiskan ruang yang dapat digunakan untuk produk baru yang lebih menguntungkan. Biaya penyimpanan dan pemborosan atau persediaan yang habis atau tanggokadul warse sering dibuang begitu saja. Mengurangi persediaan yang terbuang sangat penting untuk pengendalian biaya dan probabilitas. Jadi apa yang harus dilakukan? Pendekatan yang semakin populer untuk mengelola kelebihan persediaan bermasalah adalah perusahaan pertukaran barang dan jasa untuk persediaan bermasalah secara non-tunai melalui penggunaan kredit perdagangan komersial. Begini cara kerjanya, yaitu perusahaan dengan persediaan bermasalah mencari mitra dagang yang dapat memberikan sesuatu yang bernilai sebaya ganti persediaan bermasalah layanan media termasuk waktu tayang komersial TV dan radio dan ruang iklan cetak telah lama menjadi instrumen barter pilihan. Perusahaan dengan persediaan bermasalah menerima iklan dan layanan lainnya layanan yang sangat berharga bagi perusahaan tanpa atau anggaran media terbatas. Barter logistik juga umum yang mencakup layanan seperti angkutan laut atau udara kurang dari truckload atau LTL, full truck, intermodal, dan bridge. Semua perusahaan membutuhkan beberapa bentuk logistik untuk melakukan bisnis. Dan barter logistik biasanya dapat digunakan oleh perusahaan yang pendapatan penjualan tahunnya hanya Rp50 juta. Likwidator mungkin masih terlibat untuk menjual persediaan bermasalah, tetapi mitra barter biasanya menerima 3-4 kali nilai likwidasi tunai. Ini karena likwidator menjual inventaris di bawah batasan, seperti membatasi redistribusi aset ke wilayah geografi tertentu, atau ke akun tertentu seperti akunan kompetitif, atau ke lingkungan penjualan yang tidak sesuai. Seperti diskon atau gerai bekas. Perusahaan yang membokar persediaan bermasalah sekarang memiliki kredit perdagangan yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan modal, atau jasa profesional. Sementara transaksi barter tidak dapat membantu perusahaan menghindari konsekuensi akutansi dari penurunan persediaan. Ini merupakan cara inovatif untuk memanfaatkan situasi yang buruk dengan sebaik-baiknya. Tujuan belajar empat yaitu metode inventaris reptile. Menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan eceran. Akutansi persediaan dalam operasi reptile menghadirkan beberapa tantangan. Mengecer dengan jenis inventaris tertentu dapat menggunakan metode identifikasi khusus untuk menilai inventaris merata. Pendekatan seperti itu masuk akal ketika pengecer memegang unit inventaris individu yang signifikan seperti mobil, piano, atau mantel bergulu. Namun bayangkan mencoba menggunakan pendekatan seperti itu di Carrefour de Benhams atau Bloomingdale. Pengecer dan supermarket bervolume tinggi yang memiliki berbagai jenis parang dagangan. Akan sangat sulit untuk menentukan biaya seperti setiap penjualan, memasukkan kode biaya pada tiket, mengubah kode untuk mencerminkan penurunan nilai barang dagangan, mengolokasikan biaya seperti transportasi, dan sebagainya. Alternatifnya adalah dengan mengkompilasi persediaan pada harga eceran. Untuk sebagian besar pengecer, ada pola yang dapat diamati antara biaya dan harga jual. Pengecer kemudian dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Metode disebut metode persediaan eceran. Hal ini mengharuskan pengecer mencatat total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli, total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual, dan penjualan untuk metode tersebut. Menggunakan metode persediaan eceran sangat umum. Misalnya, supermarket Carpool menggunakan metode persediaan eceran seperti halnya Walmart dan Debenhams. Inilah cara kerjanya di perusahaan seperti Debenhams. Dimulai dengan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Debenhams mengurangi penjualan untuk periode tersebut. Penghitungan ini menentukan perkiraan persediaan atau barang ditangan di retail. Selanjutnya, menghitung rasio biaya retail untuk semua barang. Rumus untuk penghitungan ini yaitu membagi total barang yang tersedia untuk dijual pada harga perolehan dengan total biaya yang tersedia pada harga eceran. Akhirnya, untuk mendapatkan persediaan akhir berdasarkan biaya, Debenhams menerapkan rasio biaya terdepan eceran ke persediaan akhir yang dinilai secara eceran. Untuk ilustrasinya, begini inventory, purchase, food available for sale, dikurangi, sale, kemudian ending inventory, retail. Next. Ada berbagai versi metode persediaan eceran. Ini termasuk metode konvensional berdasarkan LCNRP dan metode biaya, terlepas dari versi mana yang digunakan perusahaan, otoritas pajak, berbagai asosiasi retail, dan profesi akutansi. Semuanya menyetujui penggunaan metode inventaris retail. Salah satu keuntungannya yaitu bahwa perusahaan seperti Debenhams dapat memperkirakan saldo persediaan tanpa penghitungan fisik. Namun, untuk menghindari potensi perlihatan berlebihan atas persediaan, Debenhams melakukan penghitungan persediaan secara berkala. Hitungan tersebut sangat penting dalam operasi retail, di mana kerugian karena penguntilan atau kerusakan biasa terjadi. Metode persediaan eceran sangat berguna untuk semua jenis laporan sementara karena laporan semacam itu biasanya memerlukan pengukuran persediaan yang cukup cepat dan andal. Juga, adjuster asuransi sering menggunakan metode ini untuk memperkirakan kerugian dari kebakaran banjir atau jenis perubahan lainnya. Metode ini juga berfungsi sebagai alat kontrol karena perusahaan harus menjelaskan setiap ketidaksesuaian antara hasil metode eceran dan penghitungan fisik pada akhir tahun. Akhirnya, metode eceran mempercepat penghitungan fisik persediaan pada akhir tahun. Awal yang mengambil inventaris fisik hanya perlu mencatat harga eceran setiap item. Awal tidak perlu mencari biaya faktor setiap item, sehingga menghemat waktu dan biaya. Konsep metode retail. Jumlah yang ditunjukkan pada kolom eceran pada ilustrasi 2019 mewakili harga eceran asli dengan asumsi tidak ada perubahan harga. Namun dalam praktiknya, pengecar sering menaikkan atau menurunkan harga yang mereka tetapkan kepada pembeli. Untuk pengecar, istilah markup berarti markup tambahan dari harga eceran asli. Dalam konteks lain, seperti dalam pembahasan sebelumnya tentang laba kotor, kita sering memikirkan markup berdasarkan biaya. Pembatalan markup adalah penurunan harga barang dagangan yang telah dimarkup pengecar di atas harga eceran aslinya. Dalam pasar kompetitif, pengecar sering sekali perlu menggunakan penurunan harga, yaitu penurunan harga jual asli. Pemotongan harga jual tersebut mungkin diperlukan karena penurunan tingkat harga umum, penjualan khusus, barang kotor atau rusak, kelebihan persediaan, dan persenangan pasar. Penurunan harga adalah hal yang biasa dalam retail akhir-akhir ini. Pembatalan penurunan harga terjadi ketika penurunan harga kemudian diimbangi dengan kenaikan harga barang yang telah dikurangi oleh pengecar, seperti setelah penjualan satu hari. Baik pembatalan markup maupun pembatalan markdown tidak boleh melebihi markup atau markdown asli. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa toko pakaian desainer baru saja membeli 100 kemeja dari Maroway Group. Biaya untuk kemeja ini 1.500 euro atau 15 euro per kemeja. Desainer plotting menetapkan harga jual kemeja ini seharga 30 per kemeja. Kaos terjual dengan cepat, jadi manajer menambahkan markup 5 euro per kaos. Markup ini membuat harga terlalu tinggi bagi pelanggan dan penjualan melambat. Manajer kemudian menurunkan harga menjadi 32 euro. Pada titik ini kami akan mengatakan bahwa kemeja desainer plotting memiliki markup 5 euro dan pembatalan markup 3 euro. Sebelum kemudian manajer menurunkan harga kaos yang tersisa dengan harga jual 23 euro. Pada titik ini pembatalan markup tambahan sebesar 2 euro telah terjadi dan penurungan harga 7 euro telah terjadi. Jika manajer kemudian menaikkan harga kaos menjadi 24 euro, pembatalan penurungan harga sebesar 1 euro akan terjadi. Next, metode inventaris retail dengan markup dan markdown metode konvensional. Pangecer menggunakan konsep markup dan markdown dalam mengembangkan penilaian persediaan yang tepat pada akhir periode akutansi. Untuk mendapatkan angka persediaan yang sesuai, perusahaan harus memberikan perlakuan yang tepat terhadap markup, pembatalan markup, markdown, dan pembatalan markdown. Untuk mengilustrasikannya, kemungkinan yang berbeda pertimbangan data untuk kesak infusion yang ditunjukkan di spesial 9.18. Infusion dapat menghitung persediaan akhirnya dengan biaya berdasarkan 2 asumsi. Yang asumsi A, menghitung rasio biaya setelah markup dan pembatalan markup tetapi sebelum markdown. Asumsi B, menghitung rasio biaya setelah markup dan markdown dan pembatalan. Next. Untuk ilustrasinya sebagai berikut. Untuk penghitungan infusion yaitu ending inventory retail dikali cost ratio sama dengan value of ending inventory. Untuk asumsi yang A, 12.500 dikali 0,539 sama dengan 6.727,50. Untuk asumsi B, 12.500 dikali 0,547 sama dengan 6.837,50. Next. Pernyataan menjadi asumsi mana dan persentasi mana yang harus digunakan infusion untuk menghitung penilaian persediaan akhir. Jawabannya tergantung pada metode inventaris retail mana yang dipilih oleh infusion. Satu pendekatan hanya menggunakan asumsi A, rasio biaya menggunakan markup tetapi tidak markdown. Ini mendekati nilai realisasi yang lebih rendah dan biaya rata-rata atau bersih. Kami akan mengacu pada pendekatan ini sebagai metode persediaan retail konvensional. Untuk memahami mengapa metode ini hanya mempertimbangkan markup bukan markdown dalam persentasi daya, Anda harus memahami bagaimana bisnis retail beroperasi. Markup biasanya menunjukkan peningkatan nilai penjualan barang tersebut. Disilain penurunan harga berarti penurunan utilitas item itu. Oleh karena itu, untuk mendekati LCNRV, kami akan mempertimbangkan markdown kerugian saat ini dan karenanya tidak akan memasukkan mereka dalam menghitung rasio biaya untuk retail. Menghilangkan markdown dalam membuat rasio biaya retail lebih rendah yang mengarah ke perkiraan LCNRV. Sebuah contoh akan memperjelas perbedaan antara kedua metode tersebut. Asumsikan infusion membeli dua item seharga masing-masing 5 euro. Harga penjualan asli 10 euro, satu item kemudian diturunkan menjadi 2 euro dengan asumsi tidak ada penjualan untuk periode tersebut. Menghitung persediaan akhir seperti berikut. Untuk pendekatan ini, mencerminkan biaya rata-rata dari dua item komoditas tanpa mempertimbangkan kerugian pada satu item. Ini menghargai persediaan akhir di 10 euro. Next. Jika penurunan harga tidak diperhitungkan dalam rasio biaya terhadap pekeran, asumsi A, metode ekran konvensional, kami menghitung persediaan akhir seperti yang diperhitungkan. Seperti diperhitung. Di bawah pendekatan ini, metode retail atau konvensional di mana penurunan harga tidak diperhitungkan. Persediaan akhir akan menjadi 6 euro. Penilaian persediaan sebesar 6 euro mencerminkan dua item persediaan, satu diinventarisasi pada 5 euro dan yang lainnya pada 1 euro. Ini mencerminkan bahwa fakta infusion menurunkan harga jual dari 10 euro menjadi 2 euro dan mengurangi biaya dari 5 menjadi 1. Next. Untuk memperkirakan LCNRP, infusion harus menetapkan rasio biaya terhitung. Ini dilakukan dengan membagi harga pokok barang yang tersebut dan dijual dengan jumlah harga eceran asli barang-barang ini ditambah markup bersih. Perhitungan ini tidak termasuk penurunan harga dan pembatalan penurunan harga. Untuk cara penghitungannya sebagai berikut. Karena efek terlalu terjadi, penilaian inventarisasi LCNRP yang tepat biasanya tidak diperoleh. Tapi perkiraan yang memandai dapat dicapai. Sebaliknya, menambahkan markup bersih dan mengurangi markdown bersih menghasilkan perkiraan biaya. Next. Item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Metode persediaan eceran menjadi lebih rumit ketika kita mempertimbangkan barang-barang seperti pengiriman nasuk, retur, dan potongan pembelian dan diskon pembelian. Dalam metode eceran, kami memerlukan barang-barang tersebut. Yang pertama, biaya pengiriman merupakan bagian dari biaya pembelian. Pengambilan pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan harga baik pada biaya maupun eceran. Diskon dan potongan pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Singkatnya, perlakuan untuk barang-barang yang mempengaruhi kolom biaya dari pendekatan persediaan eceran mengikutnya penghitungan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Next. Perhatikan juga bahwa retur dan potongan penjualan dianggap sebagai penyesuaian yang tepat untuk penjualan kotor. Namun ketika penjualan dicatat ke tutup, perusahaan tidak mengakui diskon penjualan. Untuk menyesuaikan akun diskon penjualan dalam situasi seperti itu akan memberikan angka persediaan akhir di retail yang akan dimilai terlalu tinggi. Selain itu, sejumlah item khusus memerlukan analisis yang cermat. Yang pertama, transfer masuk dari departemen lain dilaporkan dengan cara yang sama seperti pembelian dari perusahaan luar. Yang kedua, kekurangan normal. Yang termasuk kerusakan penjurian susut. Harus mengurangi kolom retail karena barang-barang ini tidak lagi tersediaan kebua. Biaya tersebut tercermin dalam harga jual karena sejumlah kekurangan dianggap normal dalam perusahaan retail. Akibatnya perusahaan tidak mempertimbangkan jumlah ini dalam menghitung persentase biaya ke retail. Sebaliknya, untuk sampai pada persediaan akhir di retail, mereka menunjukkan kekurangan normal sebagai pengurang karena mirip dengan penjualan. Yang ketiga, kekurangan abnormal. Visi lain dikurangkan di kolom biaya dan retail dan dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau sebagai kerugian. Untuk melakukan sebaiknya mendistorsi rasio biaya ke retail dan melebih-lebihkan persediaan akhir. Yang keempat, diskon karyawan diberikan kepada karyawan untuk mendorong royalitas dan kinerja yang lebih baik. Dipotong dari kolom retail dengan cara yang sama seperti penjualan. Fiskon ini tidak boleh dipertimbangkan dalam presentasi biaya karyawan karena tidak mencerminkan perubahan harga jual secara keseluruhan. Berikut adalah ilustrasi yang menunjukkan beberapa konsep perusahaan ekstrim sport apparel menentukan inventarisinya menggunakan metode inventarisasi digital konvensional. Next, evaluasi metode inventarisasi digital. Perusahaan seperti Carrefour, Mark & Spinter, dan Departement Store lokal Anda menggunakan metode inventarisasi digital untuk menghitung inventaris. Karena alasan untuk mengizinkan penghitungan laba bersih tanpa penghitungan fisik inventaris sebagai tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan dalam mengatur jumlah barang dagangan yang ada dan untuk informasi asuransi. Salah satu karakteristik dari metode persediaan eceran yaitu memiliki efek rata-rata pada berbagai tingkat laba kotor. Ini bisa menjadi masalah ketika perusahaan menerapkan metode ini ke seluruh bisnis, di mana tingkat laba kotor bervariasi antar departemen. Tidak ada kelonggaran untuk kemungkinan distorsi hasil karena perbedaan tersebut. Perusahaan menyempurnakan metode eceran dalam kondisi seperti itu dengan menghitung persediaan secara terpesa menurut departemen atau menurut kelas barang dagangan yang laba kotornya serupa. Selain itu, keandalan metode ini mengasumsikan bahwa distribusi item dalam persediaan mirip dengan campuran dalam setel barang yang tersedia untuk sosial. Tujuan kemudian yang lima yaitu presentasi dan analisis. Di sini kita akan membahas tentang menjelaskan kelakuan akutansi untuk perlepasan properti, pabrik, dan perlahatan. Next. Perusahaan seperti Nokia dapat menghentikan aset pabrik secara sukarela atau membuangnya penjualan, pertukaran, konversi paksa, atau pengabayan. Berlapas dari jenis pelapasan yang menyisutan harus dilakukan hingga tanggal pelapasan. Nokia harus melaporkan keuntungan atau kerugian dari pelapasan aset tetap dalam pelapasan berrugi bersama dengan item lain dari aktivitas bisnis biasa. Namun, jika Nokia menjual, mengawalkan, memisahkan, atau membuang operasi satu komponen bisnis, maka Nokia harus melaporkan hasilnya sejak terpisah di bagian operasi yang dihentikan pada laporan lapar rugi. Sebagaimana dibahas pada bab 4. Next. Penjualan aset pabrik. Perusahaan mencetat penjualan untuk berada waktu antara tanggal entry penjualan terakhir dan tanggal penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa berada grup mencetat penjualan pada mesin seharga level 0, sehingga jurnal sebagai berikutnya, yaitu depresiasi expense sebesar Rp600.000 pada akumulasi depresi. Dan ada cash sebesar Rp7.000, dan juga di debit ada akumulasi depresiasi sebesar Rp1.400.000, dan juga ada di kredit machinery sebesar Rp15.000, dan gain on the special of machinery sebesar Rp4.500.000. Nilai buku mesin pada saat penjualan adalah Rp6.600.000, karena mesin dijual seharga Rp7.000.000, jumlah keuntungan penjualan adalah Rp400.000.000. Konversi tidak sesuai level. Terkadang, kainan aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi yang tidak disengaja, seperti kebakaran, banjir, penjualan, atau penghukuman. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memulihkan semua atau sebagian dari jumlah yang hilang melalui kontrak asuransi atau pembayaran. Kerugian yang terkait dengan konversi yang tidak disengaja mencetat. Bagi prestasi, KML Transport memiliki pabrik manufaktur yang terletak di properti perusahaan, yaitu entry sebagai berikut. Yaitu pada bulan Mei, tanggal 16, loss from tornado sebesar Rp3.500.000, dan juga ada akumulasi depresiasi, buildings, Rp2.500.000, dan ada buildings, besar Rp6.000.000, dan pada alamat Maret, cash Rp5.000.000 pada gain from insurance, besar Rp5.000.000. Kita akan membahas tentang soal dan jawaban. Yang pertama ada E8.6, LO2, yaitu kita diminta untuk buatlah ayat jurnal umum untuk transaksi di atas dengan asumsi bahwa pembelian dicetat sebesar jumlah bersih setelah diskon ternaik. Dan yang B, dengan asumsi tidak ada transaksi pembelian atau pembelian, selain yang diberikan di atas buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Mei, jika lawan keuangan harus disiapkan pada tanggal tersebut. Jawaban ada sebagai berikut. Next. Yaitu yang pertama, A, yaitu pada bulan Mei, tanggal 10, persediaan Rp19.600.000 pada utang. Dan juga ada 11 Mei, persediaan sebesar Rp14.850.000 pada utang. Dan 19 Mei, utang sebesar Rp34.450.000 pada kas. Dan terakhir pada 24 Mei, persediaan sebesar Rp11.250.000 pada utang. Next. Oke, sekarang kita lanjut ke penyejaan ke-2, yaitu E8.14. Di sini kita diminta untuk menunjukkan pengaruh masing-masing kesalahan ini pada menurut kerja. Asumsi lancar, asumsikan asumsi lancar lebih besar daripada satu. Laba ditahan dan laba bersih untuk tahan berjalan. Ini jawabannya. Yaitu working capital, overstated, dan juga ada subsequent year, yaitu no effect. Corona CEO, di current year itu overstated, dan diikutnya no effect. Rate RE atau return earning, overstated, pada subsequent year, no effect. Head income, yaitu di current year-nya overstated, dan di subsequent year, understated. Yang kedua ada working capital, yaitu no effect pada kedua-dua pihaknya. Dan untuk Corona CEO, yaitu yang pertama overstated, dan kedua no effect. Dan ada juga RE, yang pertama itu di current year, no effect, dan kedua sama-sama no effect. Dan juga ada net income, di current year dan subsequent year, yaitu no effect. Yang ketiga, current ratio, yang di kolom current year, yaitu overstated, dan kolom subsequent year, no effect. Yang kedua ada RE, overstated, dan overstated. Yang terakhir ada, kita ada bas yang ketiga, yaitu PL8.7. Di sini kita diminta untuk hitung persediaan pada tanggal 30 September, yaitu yang pertama ada masuk pertama, kol pertama, atau TIPO. Yang kedua dengan menggunakan metode Average. Yang ketiga ada metode LIFO. Ini aja jawabannya. Yaitu, tanggal 1, yaitu ada balance-nya 500, tanggal 4, 500, tanggal 5, 2.040, dan terakhir pada tanggal 30, di bulan tersebut, yaitu sebesar 8.40, sehingga totalnya menjadi ending inventory sebesar 1.160. Nah, untuk yang LIFO, yaitu pada awalnya itu ada 500, balance-nya.